Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Heboh video bocah dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya Saat gerhana matahari cincin Ini alasannya Dikutip dari PalmerahWartaKotaLife.com Peristiwa fenomena alam gerhana matahari cincin Baru-baru ini ternyata bikin heboh warga Di suatu desa di India Kejadian heboh fenomena alam gerhana matahari cincin Itu viral karena telah dimanfaatkan Sebagai sebuah ritual Oleh sejumlah orang tua untuk mengubur anaknya hidup-hidup Heboh fenomena alam gerhana matahari cincin itu Terjadi di desa Tatsultanpur, India Pada Kamis 26 Desember 2019 Tepat saat terjadinya fenomena alam gerhana matahari cincin Waktu itu sedikitnya ada 10 bocah Yang dikubur hidup-hidup di hari itu Seperti dilansir dari sosok.id Dalam artikel kubur anaknya hidup-hidup Gegara buah hatinya menyandang cacat Orang tua ini hebohkan warga Begini faktanya Menurut keterangan warga sekitar Ritual mengubur bocah hidup-hidup itu Merupakan salah satu mitos gerhana matahari cincin Yang dipercaya oleh tetua desa di sana Para orang tua diberitahu tetua desa Bahwa panas yang dihasilkan dari gerhana matahari Bisa menyembuhkan anak-anak mereka Dari disabilitas atau penyakit lainnya Beberapa orang tua yang percaya dengan mitos itu Langsung memasukkan anaknya ke dalam lubang Setelah semua anak tersebut masuk ke dalam lubang Kemudian lumpur dituangkan ke lubang itu Setidaknya kesepuluh anak tersebut dikubur lumpur Hingga setinggi leher mereka Dalam video yang beredar Nampak anak-anak yang dikubur hidup-hidup tersebut menangis Orang tua mereka hanya mendiamkan anak-anaknya Dan berada tepat di samping masing-masing ayah dan ibu itu Begitu mendengar kabar ada anak dikubur hidup-hidup Satuan Tugas Perlindungan Anak bergegas ke lokasi Untuk menyembuhkan mereka Kami berhasil menyelamatkan mereka Dan meminta polisi menyelidiki kejadian ini Ujar Wakil Komisioner Kolaburagi B. Sharats Kepada Indian Express Setelah penyelidikan dan konseling yang dilakukan pihak berwajib Anak-anak tersebut selanjutnya dikembalikan pada keluarga Sementara itu para orang tua mereka mendapat peringatan Untuk tidak lagi mengurai aksi mereka dengan mengubur hidup-hidup B. Sharats melanjutkan Mereka akan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Tentang praktik tahayul itu Sebab perlakuan tak lazim pada anak tersebut Akan mempengaruhi tumbuh kembang anak di kemudian hari Bayi dikubur hidup-hidup Di kasus lain peristiwa tak kalah menggembarkan Pernah terjadi saat ditemukan bayi dikubur hidup-hidup Tapi masih bernafas Bayi malang itu ditemukan oleh seorang perempuan Yang hendak menguburkan bayinya yang meninggal dalam kandungan Dilansir dari sosok.id Dalam artikel Bayi prematur ini masih bernafas dan nangis ketika dikeluarkan dari kuburannya Ini penyebabnya Suami perempuan tersebut Hites Kumar menjelaskan kronologinya Istri saya melahirkan bayi yang telah meninggal dalam kandungan Di rumah sakit swasta di daerah Rampur Garden di kota itu Ujar Hites Kami membawa bayi kami ke pemakaman Dan meminta bantuan para penggali kubur yang ada di sana Saat digali tiba-tiba saja Sekop penggali kubur itu menghantam sebuah pot Yang didalamnya terdapat sebuah tas Ketika mereka mengeluarkan tas itu mereka menemukan bayi yang dibungkus dengan menggunakan kain Dia hidup dan menangis ujarnya Saat itu Hites berpikir bahwa bayinya hidup lagi Tetapi setelah ditelusuri suara tangis itu rupanya berasal dari pot tersebut Setelah itu Hites langsung menghubungi ambulan untuk membawanya ke rumah sakit Dan memberitahu polisi untuk memastikan hidupnya selamat Dokter yang menangani bayi itu mengatakan bahwa dia terlahir prematur Dan membutuhkan oksigen yang lebih banyak Dia benar-benar seorang pejuang Ujar dokter Saurab Ajan Dokter percaya bahwa bayi itu berhasil selamat Karena dia diletakkan di sebuah pot tanah liat kemudian baru dikubur Sehingga dia meyakini masih ada celah untuk oksigen masuk melalui pori-pori di tanah Dia pasti telah menerima sejumlah oksigen ketika dikubur di dalam kuburan melalui pori-pori di tanah Yang mungkin tidak rapat karena kuburannya pasti masih segar terangnya Dokter juga mengatakan bahwa kini bayi perempuan itu tengah menjalani perawatan intensif Sebab dia mengalami hipoternia dan paru-parunya terkena infeksi Bayi masih bernafas meski telah dikubur hidup-hidup Dia juga tak bisa minum secara langsung Berat badannya hanya 1,1 kg Dan berdasarkan kondisinya dia adalah bayi prematur yang baru berusia 3 hari Ketika dibawa ke rumah sakit karena tali pusarnya sudah lepas terangnya Dia menjelaskan bahwa bayi itu berhasil bertahan hidup berkat lemak tubuh berwarna coklat Yang dikenal dengan sebutan brown adipus Ajaibnya lagi meski trombositnya hanya berkisar 10 ribu dari kisaran normal 150 ribu Bayi itu masih bisa diselamatkan Hitus dan istrinya kini berharap dapat mengadopsi bayi itu Sebagai obat untuk mengurangi rasa sakit karena mereka juga kehilangan anak mereka Poja, sodari Fiasali memberitahu pada wartawan setempat Sodari saya dan suaminya hancur setelah bayi mereka meninggal dalam kandungan Tetapi bayi ini memberikan mereka secerca harapan, ujarnya Mereka bersedia mengadopsinya dan akan mendekati komite kesejahteraan anak Begitu bayi itu benar-benar sembuh dan cukup sehat untuk pulang, tambahnya Demikian kisah ini ditulis oleh Putra Dewangga Chandra Setak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat